Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Terima kasih sudah mengklik video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya Terima kasih Oke guys, kali ini saya akan mereksan sebuah video requestan Daripada teman-teman sekalian Yaitu SPM 2018 Bingkisan Syawal di perbatasan 22 Juni 2018 Oke, langsung saja guys kita play videonya Let's go Oke, selamat pagi Malaysia Kegembiraan Ramadan dan menyambut Syawal bersama keluarga dan insan tersayang Terpaksa dilupakan demi meneruskan perjuangan Mempertahankan negara dari ancaman musuh Itu tanggungjawab besar yang dipikul oleh angkota tentera Betul Kalau memastikan tahap keselamatan negara Khususnya di sempadan berada pada tahap terbaik Bagi menyelami pengorbanan angkota tentera daripada batalion kelima regimen Ranger di Raja Yang ketika ini menjalankan operasi mengawal sempadan Kelantan Thailand Daripada ancaman musuh Oh, Kelantan Thailand Saya dan kru mengganti operasi pasukan keselamatan ini di satu lokasi yang dirahsiakan Oke Hampir 300 anggota ditempatkan di sepanjang kawasan operasi sejak tiga minggu lepas Bermula ditumpat hingga ke Jeli Bagi memastikan sempadan negara sepanjang lebih 170 km tidak dipolosi oleh penjenaya Menurut pegawai gerakan batalion kelima regimen Ranger di Raja Major Muhammad Sabri Muhammad Nur Bekerja pada hari raya merupakan tanggungjawab yang perlu dipikul mereka Betul guys Kita ada buat jadual sepanjang hari Ada yang untuk sambutan hari raya Kebiasaannya pada pagi raya yang muslim akan menyambut hari raya di pos masing-masing Semayang raya, tabir raya sebagainya Yang 6 muslim akan bertugas di sepadat, menjaga sepadat Walaupun tidak dapat bersama keluarga Namun anggota terlibat tetap berpeluang menyambutnya bersama rakan-rakan seperjuangan Tipus masing-masing dan suasana ini sekurang-kurangnya Dapat membuat rindu terhadap insan tersayang Malah mereka tetap menyediakan menu tradisional lain Seperti lemang, ketupat dan rendang untuk santapan Adif Fitri Selain melakukan solat sunat Adif Fitri Pada hari raya pertama Serta menunaikan tanggungjawab membayar zakat fitrah Bagi anggota ranger terlibat, walaupun sedih beraya di perbatasan Mereka bangga dapat berbakti kepada negara yang tercinta Dan memahami tugas mengawal keselamatan di sempadan negara Daripada ancaman musuh perlu diutamakan Mereka harus mengetepikan perasaan tersebut dan sentiasa bersedia pada bila-bila masa untuk mempertahankan negara Tidak dinafikan sebagai manusia biasa sudah tentu terdetik perasaan sayu di sanubari mereka Apabila terpaksa menyambut Hari Raya Adif Fitri jauh daripada keluarga tersayang di kampung halaman Bagi Lieutenant Faiz Iqmal Sufyan yang baru dua bulan berkahwin Bertuah kerana isterinya memahami tugas beliau sebagai seorang pegawai tentera Sebenarnya walaupun kami tinggal berjauhan, kami mesti boleh berhubung Sebenarnya tak ada masalah pun Lagipun isteri pun faham dengan tugas saya dan jadi dia pun terima lah seadanya Sementara bagi Ranger Salihuddin Ayub dari Sempurna Sabah Dan Ranger Afrizan Afandi dari Kuching, Sarawak Pengalaman mengikuti operasi mengawal sempadan negara Ketika menyambut lembaran adalah kerangan yang sangat bermakna Biarpun mereka tidak dapat meraihkannya dengan keluarga Baru pertama kali saya masuk ke operasi Mungkin kalau dapat beraya bersama keluarga itu Makanan apa yang awak nak makan? Rindukan masakan mak, masakan apa? Masakan yang saya rindu daripada mak saya Kilau Apa itu? Dan tompet Oke, makanan tradisional mungkin Lepas itu buat rendang, daging ayam Yang itu ya Lepas itu yang selebihnya kita akan mempandukan pada uransi yang ada Sambutan Adi Fitri yang disambut sederhana turut diraihkan oleh rakan mereka yang berbangsa Iban Lance Corporal Matthew Anak Linggai Lance Corporal Agustin Anak Loren Dan Lance Corporal Alan Anak Kennedy Masing-masing dari Sarawak tetap teruja dan seronok Kerana berpeluang merasai sendiri kemeriahan Adi Fitri bersama rakan beragama Islam Betul Saya merasa teruja dan seronoklah sebab ini kali pertama saya beraya di tempat orang Dapat peluang yang baik Dapat ilmu dari senior-senior saya Gawai dengan raya ini kita sama-sama tak balik Kita sambut di sini dalam masa operasi Maksudnya 4 tahun lah sambut raya Sambut berhaya-haya bersama dengan orang Islam Macam mana? Rasa senonok tu Rasa senonok juga macam ni Beraya dalam hutan Makanan apa? Mungkin ada masakan Sarawak yang awak masak tu berhaya-haya Ada macam pansuh macam tu Pansuh ayam macam tu Kepada rakan-rakan saya yang menyebut hari raya dengan hari gawai tu Harap-harap bersabak lah Sebab sama-sama kita menyebut raya dan gawai Dalam keadaan beroperasi macam ni Apa yang pasti barisan prajurit ini dapat berbangga Kerana pengorbanan mereka ini membolehkan rakyat negara ini beraya dengan aman Betul Ini pengorbanan mereka guys Ini rutin yang dilakukan oleh para perwira negara Apabila menjelangnya hari raya dan pada hari raya tu sendiri Di mana ketika insan lain bergembira bersama keluarga Dan insan tercinta mereka bersengkang mata siang dan malam Demi menjaga kedaulatan negara Majlis Ma'il dan Juru Kameran Raisham Samsurin untuk RTM Kami dari battle kelima Regimen Renji dan Raja Mengucapkan selamat hari raya ID Fitri Ma'am Oke guys sudah selesai videonya So ini keren banget guys Itulah tadi video SPM 2018 Bingkisan syawal di perbatasan Nah so keren banget kalau menurut saya Karena mereka ini bertaruh nyawa dan juga istilahnya waktu Untuk menjaga perbatasan negara itu sendiri guys Nah ini sebuah pelajaran bagi kita Bahwasannya kita harus senantiasa berkorban demi keluarga kita Istilahnya kita bisa hidup enak sekarang ini Karena keluarga kita Kita bisa aman tentram damai Dalam melaksanakan sholat idul fitri dan lain sebagainya Itu berkat mereka yang menjaga di perbatasan Berkat tentara-tentara kita Maka daripada itu mari kita doakan senantiasa Agar tentara-tentara kita diberikan perlindungan oleh Allah SWT Kekuatan oleh Allah SWT Agar dapat menjaga negara ini dengan sangat kuat Dan insya Allah dengan seperti itu Kita tidak terkalahkan nantinya Oke guys mungkin itu saja reesan kali ini Semoga bermanfaat dan ya masih aroma idul fitri Jadi saya ingin mengucapkan Semoga teman-teman semua diampuni dosa-dosanya Berserta keluarga Dan semoga kita menjadi fitrah kembali Menjadi suci kembali Dan mari kita mulai dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan Sehingga dosa-dosa kita senantiasa diampuni oleh Allah SWT Oke itu saja semoga bermanfaat Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah maintaining Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh